Pemirsa Partai Golkar seperti tersandra untuk memajukan mantan Kemenur Jawa Barat di Tuan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 ini. Ya, sebab ketika elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat tinggi, elektabilitas pria yang akrab di Sapa Kang Emil ini justru merosot di Jakarta. Padahal partai-partai di Kubu Prabowo menghendaki Kang Emil maju di Jakarta berduet dengan Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarut. Dorongan untuk Ridwan Kamil berkontestasi di Pilkada Jakarta sepertinya malah membuat Partai Golkar ragu. Sebab ketika partai berlambang pohon beringin itu baru akan memutuskan nasib Ridwan Kamil pada bulan Juli mendatang, Wakil Ketua Omong Golkar Ahmad Doli Kurnia sudah membocorkan elektabilitas Ridwan Kamil belakangan malah merosot. Pemicunya yakni karena kemunculan nama Anis dan Ahok yang digadang-gadang akan kembali terjun di Pilkada Jakarta 2024. Padahal elektabilitas Ridwan Kamil beberapa waktu lalu sempat menanjak. Tepatnya ketika Golkar mulai tes ombak lewat pemasangan billboard on the way Jakarta. Ya dulu waktu pertama kali Ridwan Kamil memasang billboard on the way ke Jakarta ya, memang waktu itu punya daya kejut ya, elektabilitasnya lumayan. Tetapi begitu nama-nama lain muncul kemudian dicalonkan, didengungkan ya, muncul nama Anis Baswedan, muncul nama Basuki Cahaya Purnama, selamacem. Nah ini menurun elektabilitasnya kalau kita lihat survei hari ini. Memang menjadi pertanyaan, Ridwan Kamil yang punya elektoral tinggi di Jawa Barat malah didorong maju ke Jakarta. Padahal bila RK tetap berlaga di Jawa Barat, bukan tidak mungkin ia akan mudah mendapat kemenangan. Karena kalkulasi politik rasionalnya, kalau Ridwan Kamil maju di Jawa Barat terasa-rasanya sulit untuk bisa dikalahkan secara signifikan. Kalau kita membaca analisis-analisis survei, belum ada figur-figur lain di rupa Ridwan Kamil sebenarnya yang elektabilitasnya bisa mengalahkan, apalagi mendekati Ridwan Kamil dalam film Buk Jakarta. Bagi Golkar dan RK tentu saja, kalau kita bicara tentang kalkulasi secara umum, maka maju di Jawa Barat itu adalah hal yang paling rasional, karena memang kemungkinan untuk memenangkan pertarungan itu jauh lebih kuat di Jawa Barat timbang di Jakarta. Selain memperhatikan elektabilitas dari Ridwan Kamil, Golkar memang harus membuat kesepakatan dengan parpol-parpol koalisi. Karena baik di Jawa Barat maupun di Jakarta, Golkar tak bisa mengusung calonnya sendiri. Tim Liputan, Metro TV